hello students welcome back to our learning video in this time we learn about family and pets what do you know about family and pets just look at this picture right you can see in this picture there are father mother grandmother grandfather brother sister cousins and pets like cat and dog masing-masingnya mempunyai sifat yang berbeda-beda so we learn about adjective to describe the character what is adjective? apa itu adjective? adjective itu artinya adalah kata sifat ada beberapa contoh adjective atau kata sifat yaitu the first yang pertama friendly artinya ramah the second kind artinya baik the third clever artinya pandai and then the fourth ada funny artinya lucu the boy in this picture is talking on the phone and he likes to do it now who is he? for example he is my brother so my brother likes to talk on the phone he is talkative artinya saudara laki-laki saya suka berbicara di telepon dia laki-laki tokotif atau cerewet and then the second picture is pet do you have a pet? setiap he is puppy? setiap hewan peliharaan mempunyai karakter tersendiri juga like you can see in this picture the pet is puppy our new puppy likes to bite the shoes it's nari artinya anak anjing baru kami suka menggigit sepatu dia nari atau nakal now it's about comparative degree comparative degree digunakan untuk membandingkan dimana salah satu yang dibandingkan memiliki kualitas atau tingkatan yang lebih dari yang satunya lagi comparative degree consist of two the first comparative degree one syllable atau yang ejektifnya terdiri dari satu suku kata contohnya adalah kind 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 artinya baik untuk memperbandingkannya maka menggunakan rumus ejektif plus ir plus than menjadi kinder than atau lebih baik dari the example in sentence contohnya dalam kalimat Clara is kinder than her brother Ben Clara lebih baik daripada saudara laki-lakinya yang bernama Ben dan comparative degree two syllables two syllables or more than two syllables dimana ejektifnya terdiri dari dua suku kata atau lebih dari dua suku kata nah kira-kira apa ya contohnya ya di example misalnya friendly 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 terdiri dari dua suku kata nah sehingga rumusnya memakai more plus ejektif plus than dimana friendly itu artinya adalah ramah more friendly than artinya adalah lebih ramah dari like you can see here the first membandingkan Anita and Devi example in sentence Anita is more friendly than Devi Anita lebih ramah daripada Devi and then the second is funny membandingkan antara Bob and James the example in sentence Bob is more funny than James dimana funny itu artinya adalah lucu untuk memperbandingkannya kita menggunakan more funny than artinya lebih lucu dari sesuai dengan rumusnya sehingga Bob is more funny dan James artinya Bob lebih lucu daripada James next menanyakan perbandingan karakter asking the comparison of character nah for example ini ada percakapan antara Wendy dan Bill dimana dalam percakapan itu Wendy memperbandingkan Thalia dan Carla nah Wendy is Thalia more talkative than Carla artinya apakah Thalia lebih cerewet dari Carla nah Bill merespon no she is not tidak next compare the personality membandingkan kepribadian disini ada percakapan antara Jen and Bill dimana Jen menanyakan who is more friendly siapa yang lebih ramah nah kemudian Bill merespon Danny is artinya yang lebih ramah itu adalah Danny yang terakhir saya ingin mengatakan terima kasih pelajaran untuk menonton dan mempelajari video ini jika Anda mempunyai pertanyaan Anda terima kasih saya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati